Intro Pemirsa anda kembali bersama dengan kami di Inspirasi Sukses Bersama Kausar Management dan pastinya masih tentang hikmah berkurban. Di segmen sebelumnya telah kita dengarkan bersama kisah dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail yang subhanallah pemirsa tadi saya hampir saja yang menetikkan air mata karena membayangkan betapa sulitnya dan ya betapa itu menjadi sebuah hambatan besar dan rasa-rasanya kalau saya yang ada pada saat itu sebagai manusia akhir zaman akan menolak perintah Allah ya bisa jadi demikian karena Itu ujian keimanan berarti kan? Ujian tauhid itu? Ujian yang itu sangat besar kalau ada di era sekarang harus seperti itu sulit dipercaya Jangan kan yang 90 tahun menunggu yang baru nikah langsung punya anak aja terus langsung dikorbankan gitu pasti apalagi 90 tahun Dan menariknya saat itu adalah ya memang Allah SWT lah mau mengetahui siapa-siapa hambanya yang sekiranya memang kuat terhadap ujian tersebut makanya kita suka diingetin ya Kang Irvan ya kalau ada sebuah hambatan bahwa manusia itu tidak akan diuji di luar batas kemampuannya gitu ya Kang Irvan ya karena ya itu tadi pemirsa efeknya bisa buruk ya itu benar-benar ujiannya Semakin memang membuat kita berat untuk mengikuti perintah Allah memang itu ujiannya Jadi memang ya kita lihat lagi tadi kisah tadi Ibrahim tidak pernah tahu Ismail akan digantikan oleh hewan sembelihan Tapi Ibrahim tetap lakukan karena dia yakin perintah yang Allah berikan tidak mungkin menjelakakan dirinya dan anaknya Termasuk Nabi Musa, Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut akan terbelah Tapi ia tetap pukulkan tongkatnya sesuai perintah Allah karena tahu apa yang Allah perintahkan akan bermanfaat untuk dirinya dan tidak akan merugikannya Siti Hajar tidak akan pernah tahu bahwa air akan muncul dari kaki Nabi Ismail Tidak terbayangkan rasanya ya Tapi dia tetap bolak-balik, mondar-mandir, ikhtiar dari sofa ke marwah Sama halnya diri kita, kita tidak pernah tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah berikan skenario hidup kita itu Kita tidak pernah tahu kan resultnya, hasilnya seperti apa Tapi just do your best, lakukan yang terbaik Tidak mungkin Allah akan menjelakakan kita Termasuk Nabi Muhammad SAW Seingat saya, saya belum menemukan sejarah di mana Nabi Muhammad dikasih tahu bahwa semua akan tunduk Terutama orang Mekah, semua orang Mekah akan tunduk, bahkan dunia gitu ya Tapi Rasulullah tetap berda'wah gitu Walaupun tidak dijanjikan sama Allah Sampai semuanya, walaupun Rasulullah tetap berpositif thinking Sampai semuanya ternyata lihat, bukan hanya Mekah dan Madinah Bahkan ketika Rasulullah meninggal, Mekah dan Madinah itu sudah hampir semuanya Islam Tapi tetap Rasulullah jalankan perintah Allah Apapun hasilnya Nah itu tugas kita tuh Sama dengan kehidupan kita ya Kang Envan Ini kita sedang menjalani kehidupan Seringkali kita melihat contoh saja kesuksesan seseorang Itu seperti sebuah kenikmatan besar yang Kenapa Allah hanya memberikan nikmat itu kepada dia Kenapa saya tidak bisa mendapatkan nikmat tersebut Sejaitnya itu adalah godaan iman juga ya Kang Envan Padahal kita tidak pernah tahu apa yang diusahakan oleh orang tersebut Kalau kata-kata orang-orang yang sukses nih Kalian tidak tahu apa yang saya lakukan sebelum ini Seperti sosok Kang Envan yang saat ini berada di samping saya Yang mungkin teman-teman semua pemirsa semua lihat bahwa Ya mudah bagi Anda Bagi si Kang Envan Itu untuk melakukan hal-hal yang positif Karena nampaknya sekarang sudah punya semua Seperti itu ya berkorban pun Dianggap satu hal yang mudah-mudah saja untuk berbicara Tapi sebelumnya pasti banyak hal-hal yang diupayakan Dulu saja saya ketika mau berkorban itu saya tidak punya uang Diawali sejak saat tidak punya Iya dari zaman kuliah lah ya Ketika sudah mulai lepas dari orang tua Kan setelah SMA itu sudah lepas Tapi saya harus berkorban Apalagi kalau sudah berkeluarga ya Tapi kan tidak punya uang Apa yang bisa saya lakukan? Banyak yang bisa saya lakukan Saya ikhtiar dua kali lipat Menjelang detik-detik terakhir pembayaran hewan kurban di panitia Dan ternyata yang akhirnya solusinya adalah Saya kurban di kampung halaman di kota Tasik Karena harga sapi jauh lebih murah Jadi ketika kita niat selalu ada jalan Ketika harga sapi di Jakarta waktu itu kan Kalau dari daerah ke Jakarta dengan ongkos dan segala macam Sapi-sapi di sini jadi mahal Ketika saya coba di Tasik Malaya di kota kelahiran Di tempat orang tua ternyata jauh lebih murah Sesuai hampir mendekati budget saya gitu Dan akhirnya saya tinggal butuh uang sedikit lagi Saya dua kali lipat saya bisa jual buku waktu itu Saya jual coklat pernah Saya jual sendal Apapun yang bisa kita lakukan Jadi manfaatkan peluang itu untuk bisa berkorban Dan balasannya itu luar biasa dari Allah Ya karena kita korbankan harta, tenaga, waktu Kan buat nyari harta itu bukan cuma hartanya loh Waktu juga, tenaga juga Nah itu akan pasti Allah balas Jadi tinggal bagaimana kita berniat atau tidak Karena kalau kita melihat merunut sejarah Dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang Ujian manusia itu cuma satu kok Percaya nggak sama Allah? Kesana nunjuknya ya Percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama aku? Karena Allah ada di hati kan Jadi percaya nggak sama Allah gitu ya Cinta mudah-mudahan hanya untuk Allah Itu Percaya nggak? Kata Allah kurban Aduh tapi kan saya uangnya cuma segini nih Nanti kalau dikurbankan Nggak ada lagi yang bisa dijual nih Kang Edvan Kan pertanyaannya sederhana Percaya nggak? Saya punya uang buat haji Tapi belum daftar haji nih Tapi kalau daftar haji nanti anak saya sekolah gimana? Makan gimana? Pertanyaannya satu lagi tadi Percaya nggak? Percaya nggak sama Allah? Itu Makanya inilah tauhid yang sesungguhnya Makanya Ibrahim dikatakan Bapak para Nabi Karena beliau lah yang mengajarkan tauhid Dan lihat kalau kita lihat prosesi haji Itu banyak yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim Bersa'i Sofa Marwa Itu dari Siti Hajar di zaman Nabi Ibrahim Ontar Jumroh juga di zaman Nabi Ibrahim Kemudian Ka'bah juga tawaf Itu karena Ka'bahnya ditinggikan di Nabi Ibrahim Di sana juga ada Apa namanya Tempat dudukan kaki Nabi Ibrahim Semua itu di zaman Nabi Ibrahim Karena memang Inilah eratnya Hubungan antara kurban Haji Dan juga Tauhid Itulah kenapa kemudian Ibadah haji juga dilakukannya ya Di saat lebaran haji seperti ini Begitu ya waktu-waktunya ya Zulhijjah ini ya Masya Allah pemirsa Ya pemirsa kita semakin mengetahui Bahwa sejatinya Hikmah yang bisa kita dapatkan Kalau saja kita percaya kepada Allah SWT Itu banyak sekali Dan pastinya jangan pernah kita putus asa tentang rahmat Allah Karena ya emang kita pasti mikir Saya sendiri pasti mikir Aduh besok makannya apa Kalau uangnya kemudian semuanya harus saya korbankan Begitu ya Itu tanda-tanda cinta selama dunia ya Ya hubur dunia Hubur dunia Masya Allah Karena dunia ini Allah bikin indah Dan waktunya cuma 2 per 3 jam aja Sekarang kita merasa lama Tapi nanti 2 per 3 jam waktu akhirat Ya Kalau kita benar-benar hidup 70 tahun Seolah-olah kita baru bangun Ya Allah tadi itu cuma 2 per 3 jam ya Bahkan mungkin cuma 2 jam Kalau umur kita gak nyampe kan Ya sorry 2 per 3 jam Atau mungkin cuma setengah jam gitu 2 per 3 jam Atau setengah jam Atau bahkan kurang dari itu Cuma beberapa menit aja Karena waktu ini kan relatif Waktu kita dengan di Mars aja beda Apalagi dengan negeri akhirat Apalagi dengan syurga Dan itu sama sebentar saja Dan kita akan sangat menyesal Ketika waktu yang sangat singkat itu Kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang Allah benci Allah larang Mazzubillahi min zalik Betapa kita akan menyesal ketika baru sadar Ini ternyata hidup saya yang sesungguhnya Ketika kita terbangkitkan di padang masyar Mendengar tiupan sangka kalah yang kedua Dan kita baru sadar seperti Tadi itu baru mimpi buruk gitu Baru mimpi yang cuma beberapa jam aja Dan kita akan merasa rugi Kenapa? Karena ternyata sebelum kita di dunia Kita pernah berjanji kepada Allah Alastubirobbikum Bukankah kata Allah Aku ini Tuhanmu Qalu bala syahidna Ya Allah kami bersaksi Kami akan menurutimu Ya Allah Sekarang kita gak ingat Kita pernah berjanji bersama miliaran manusia Di hadapan Allah seperti itu Tapi ketika kita dibangkitkan Di padang masyar Kita akan disadarkan oleh Allah janji itu Dan kita akan menyesal Semenyesal menyesal Dan ketika di padang masyar itu Kita akan sibuk mencari Pegangan Kita cari dunia kita Kita cari jabatan kita Kita cari istri Kita cari suami Kita sibuk menyelamatkan diri Kita bahkan akan sibuk mencari Satu buah kurma Satu butir nasi yang pernah kita sedekahkan Saking kita kesulitan Untuk bisa tinggal nanti disana Karena semua dosa Semua manusia saling menjerit Bahkan tidak semua berbentuk manusia Astagfirullahaladzim Itu yang akan terjadi dalam Dan it's real Itu bukan dongeng Itu akan kita alami Yang percaya Yang percaya pasti kan Susah nih ya Itulah lagi Kembali lagi Kalau pemirsa di rumah Misalnya Ada yang tidak percaya dengan Allah Tidak percaya Atau ateis Atheis Tidak percaya dengan cerita Yang barusan saya sampaikan Pertanyaan sederhana Pak Irma Apa itu? Bayangkan Kalau itu benar-benar terjadi Ya setidaknya Persiapkan saja Kalau tidak terjadi Ya syukur Tidak apa-apa Tapi bayangkan Kalau itu kita terjadi Dan Anda salah Dan saya yang benar Cerita ini yang benar Kalau saya salah Saya tetap untung Saya sudah berbuat baik Di sana ternyata Tidak ada pembalasan apapun Semua happy Tapi ternyata Kalau Anda yang salah Dia sudah berkata Ah tidak mungkin Ada pembalasan Tidak mungkin ada syurga Ada neraka Ternyata dia salah Ternyata dia salah Dia yang rugi Saya tidak rugi sama sekali Maka lebih pilih yang mana Mempersiapkan diri Atau mengatakan Bahwa itu tidak mungkin Lebih pilih Persiapkan diri Pastinya Dan dengan berkurban Itu menjadi satu Upaya kita Mempersiapkan diri Tentunya yang nanti Akan menjadi pegangan Hewan-hewan kurban tadi Tadi kan semuanya Bersaksi Semuanya Bahkan pemirsa Jadi yang dihitung Itu bukan beratnya doang Sebetulnya bukan hanya Hewan kurban Semua kebaikan kita Bahkan tembok Lantai yang pernah kita Pakai bersujud Baju yang pernah kita pakai Semua akan bersaksi Di hadapan Allah Karena mulut kita akan terkunci Tangan, kaki semua akan bicara Termasuk apapun yang kita pakai Dan itu benar Jadi kalau saya mulai luntur keimanan nih Maksudnya mulai malas sholat Saya cuma bayangin Ya Allah nanti itu benar ya Saya akan sendirian dikubur Saya akan ditanya Saya akan bertemu jawabkan Saya akan berdiri Di padang masyarakat Seorang diri Kita tuh nanti Kita tuh nanti Boro-boro ingat orang tua Kita bahkan sibuk Menyelamatkan diri sendiri Karena bayangkan Cambuk Ya Semua Kita sibuk mencari Remeh-remeh Alah Apa namanya Kebaikan-kebaikan di dunia Dan itu terjadi Bahkan katanya Matahari pun hanya Sejengkal di atas kita Sangat panas Ya bayangkan sekarang aja Yang jauhnya Seperti itu Kita sudah ribut Aduh harus di ruangan ber AC Masya Allah Ya ini adalah Momen dimana kita Kembali diingatkan lagi Karena sama-sama belajar tentunya Senang sekali Bisa berjumpa lagi Dengan hari raya Idul Adha Pastinya insya Allah Dan tadi kesimpulannya adalah Idul Adha adalah Dimana kita belajar Untuk mencintai Allah Di atas segala galanya Segala galanya La dunia La harta La jabatan Ilallah Hanya Allah Masya Allah pemirsa Semoga pemirsa juga bisa Menarik hikmah dari Apa yang sudah kita perbincangkan Pastinya Dan semoga juga pemirsa Bisa terinspirasi Mulai Kalau saat ini Masih belum Tidak mengapa Tapi mulai niatkan Dari hari ini Bahwa insya Allah Di momen selanjutnya Di tahun selanjutnya Kita bisa menjadi bagian Yang juga bisa memberikan Kebahagiaan Untuk orang lain Sampai jumpa lagi Tentunya di inspirasi Sukses selanjutnya Untuk mendapatkan Hikmah-hikmah kehidupan Memotivasi diri Menjadi lebih baik Pastinya Saya Rp. Saptiana Dan Kak Ewan Kansal Pamit undur diri Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aleyhumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa